Kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam masih terus diselidiki oleh petugas kepolisian di Reskrim Polda, Jawa Barat. Sejalan dengan penyidikan kasusnya, banyak permunculan sejumlah saksi yang mengaku mengetahui peristiwa pembunuhan itu. Hal tersebut ditanggapi oleh pihak keluarga, yakni Marliana KK Almarhum Vina. Cuma karena saksi yang bermunculannya tidak searah, jadi malah bikin pusing yang ada. Oh bikin pusing? Iya, bikin pusing. Saya sampai bingung. Harus percaya ke siapa, harus dengerin yang mana. Pihak keluarga Vina menambahkan bahwa pada tahun 2016 silam sempat kesulitan mencari saksi mata terkait kasus Vina. Sementara pada saat persidangan hanya dua nama saksi yang disebutkan, yakni Aeb dan Dede. Namun kedua saksi tersebut tidak dihadirkan saat persidangan berlangsung. Pada tahun 2016 sebenarnya saya berlangsungnya sulit ya. Karena memang saya tanya sana-tanya sini tuh mereka seperti terbukit. Yang saya tahu itu hanya Aeb dan Dede itu pun tahu saat di pengadilan. Dan BAP? Pihak keluarga Vina berharap pihak kepolisian dapat mengungkap kasus pembunuhan Vina yang kini masih misterius. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, Aibis melaporkan.